Hai ini sama kan emang mau mati gua karim kasus mobil Daihatsu terios yang menabrak mesin dispenser bahan bakar minyak BPM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SBPU 445713 didalami dan dilimpahkan ke satreskim Polresta Sulu pengemudi mobil berinisial HH 67 tahun ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan oleh pihak kepolisian penantapan tersangka ini setelah dilakukan penyidikan terhadap pelaku dari keterangan petugas pengemudi mobil terios dengan nomor polisi adit 8558 RH telah mengakui bahwa dirinya lalai saat mengemudi ketika sedang antri di SBPU saat kendaraan di depannya sudah maju pengemudi mobil terlalu dalam menginjak pedal gas karena mobilnya metik kemudian pelaku banting setir ke kanan karena lokasinya yang sempit pelaku menghantam sepeda motor yang sedang mengantri serta mesin dispenser mesin dispenser kemudian menimpa dua motor yang sedang parkir selama proses pemeriksaan pengemudi mobil berinisial HH yang merupakan warga Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kiwon Solo ini masih diamankan pihak kepolisian sedikitnya masih ada dua orang saksi yaitu pegawai SBPU tersebut sedangkan untuk korban masih ditunggu agar pulih terlebih dulu untuk nantinya dimintai keterangan selain pengaku kepolisian juga mengamankan sejumlah kendaraan antara lain mobil tersangka kemudian sepeda motor Yamaha N-Mac bernomor polisi AD 4497 CH Honda Vario Hitam dengan nomor polisi AD 2590 ANB Yamaha VK dengan nomor polisi AD 3265 KZ serta mesin dispenser yang dihantam sebagai barang bukti terkait jeratan yang dilayangkan terhadap tersangka pelaku dijerat pasal 406 KUHP tentang pengurusakan dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara pasca kejadian pengemudi mobil dengan inisial HH ini sempat melarikan diri dari lokasi kejadian dari penyidikan pelaku takut menjadi bulan-bulanan masa karena kelalaiannya tersebut namun pelaku berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian pelaku sendiri sempat diamankan ke polisi kelawian sebelum akhirnya diserahkan ke Satreskin Poresta Solo selama diamankan tersangka kooperatif dalam memberikan keterangan kepada pihak penyidik keluarga pelaku juga sudah datang menjengung tersangka dan siap mengganti rugi terhadap barang-barang yang rusak termasuk biaya pengobatan para korban yang dirawat seperti diketahui sebelumnya kasus ini terjadi pada Senin Petang 22 Juni 2020 ini bermula saat ada truk tanki BPM yang masuk ke SBPU yang berada di ruas jalan Bayangkara Lawian Sulu di belakangnya ada pelaku yaitu HH yang tengah mengantri BPM tiba-tiba laju kendaraan tersebut melangsat kencang dan mengantar mesin dispenser nomor 4 serta sejumlah sepeda motor 3 orang yang menjadi korban antara lain US, pengawas SBPU, AG, Satpam SBPU, serta KR, pengembudi NMEG atau konsumen proses evakuasi sendiri mengalami kendala sebab korban terhimpit mesin dispenser para korban sendiri mendapat perawatan di RACUD Dr. Muardi Sulu karena mengalami luka cukup berat terutama di bagian kaki kejadian adanya sebuah mobil yang kemudian menabrak mesin SBPU kita sudah tetapkan satu tersangka dengan inisial H kemudian yang bersangkutan sekarang sedang menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian jadi berdasarkan pemeriksaan koronologi kejadian adalah ketika itu pelaku sedang mengantri BPM ketika kendaraan di depannya berjalan yang bersangkutan juga ikut menjalankan mobilnya tapi tidak sengaja menginjak gas terlalu dalam sehingga mobil itu berjalan hilang kendali karena dengan kejadian tersebut pelaku kemudian membanding setirnya kendaraan tersebut sehingga menabrak mesin pengisian BPM tersebut dan petugas BPM yang ada petugas BPU yang ada jadi untuk pasal yang kita terapkan adalah pasal 360 KWB dan atau 406 KWB dengan ancaman hukuman 5 tahun selamat menikmati 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 selamat menikmati